Ketua Umum Kelompok Relawan Pro Jokowi atau Projo yakni Budi Ari Setiadi mengatakan saat ini Presiden Jokowi Dodo sudah tidak berpeluang untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya dari sisi Jokowi sebenarnya tidak ada hambatan untuk melaksanakan pertemuan dengan Megawati dalam momen idul fitri 1445 hijriah. Adapun hal ini disampaikan Budi Ari saat berada di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 16 April. Saat ditanya apakah ada pihak yang menghalangi agar pertemuan terrealisasi, Budi Ari menyatakan tidak tahu. Ia pun meminta agar perihal hambatan itu ditanyakan kepada pihak PDIP. Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dewi Payana mengatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, terlebih dengan para tokoh bangsa. Khusus untuk pertemuan dengan Megawati Soekarno Putri yang mengucapkan masih dicarikan waktu yang tepat. Dan sebagaimana diketahui Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri belum bertemu sejak hubungan keduanya diduga merenggang akibat pemilihan Presiden 2024. Diketahui Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal maju sebagai kepala daerah di Solo, DKI Jakarta, maupun mencalonkan diri sebagai Presiden. Bahkan Jokowi selalu diusung oleh PDIP. Sementara itu, dalam kontestasi Pilpres 2024, Jokowi dinilai mengambil sikap berbeda karena putra sulungnya, yakni Gibran Raka Buming Raka, mencalonkan diri sebagai calon wakil Presiden bersama calon Presiden Prabowo Subianto dari Gerindra. Gibran sendiri sebelumnya juga merupakan kader PDIP, yang mana dalam aturan partai tidak boleh seorang kader baju di kontestasi pemilu lewat partai lain. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Jangan lupa follow, like, dan subscribe channel ini! Sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia Toki yang langsung, like, dan subscribe channel ini! Terima kasih.